Kami akan berikan kesempatan kepada para raja untuk pertanyaan yang sebelumnya itu kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media Jadi yang pertama datangnya dari Saputra, dari Jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Puntan Buya, apa hukumnya di uap buat yang sesak nafas? Pakai alat nabulazer itu membetalkan puasa tidak? Yang membaik, ingat, fikir praktis kita adalah Sembilan hal yang membatalkan puasa Di antara salah satunya adalah memasukkan dengan sengaja sesuatu dari lubang depan, dari mulut, dari hidung, dari telinga, dari lubang depan, lubang belakang Uap nabulazer itu dari mana? Lewat jempol? Di mana? Di mulut sama hidung Itu ada, uap itu adalah air yang diangkat Dan akar dimasukkan ke dalam mulut dan hidung Tidak usah ustadz yang menjawab Yang sudah belajar fikir praktis misalnya Kira-kira batal tidak? Kalau sudah batal tidak pakai kira-kira lagi Jawab tidak pakai kira-kira Kalau jawab pakai kira-kira tidak asal Membatalkan, karena ada sesuatu yang masuk ke lubang hidung sama lubang? Telinga Eh, lubang mulut sama lubang? Hidung Baik, itu membatalkan Jadi Sama, biarpun dalam keadaan sakit tetap batal Ada lagi pertanyaan saya sambung Jadi, kita perlu paham Ada orang Dia sakit jantung Dia harus minum obat Setiap 6 jam Akhirnya apa? Karena dia harus, kalau tidak minum obat dia tidak bisa Harus minum obat setiap 6 jam Sakit jantung, parah Akhirnya Ada yang bertanya, apakah batal Kalau minum obat? Oh, saya ini pusing Dipikir kalau sudah sakit tidak batal Saya jawab yang lain Jawabannya apa? Yang lagi sakit tidak wajib Wah, puasa Biar makan enak Kalau puasa tetap batal Semoga Allah Menjaga puasa kita Dan menerima puasa kita Allah alam bisawab Kemudian pertanyaan selanjutnya Datangnya dari Dimas Saya dari Cikarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya mau bertanya Kalau epilepsi atau ayan Itu memetalkan puasa atau tidak? Karena ketika penyakitnya kambuh Dia kejang-kejang dan hilang kesadaran Mohon jawabannya Buya Epilepsi Di sana ada bab Orang yang Tidak wajib puasa Ada 9 orang yang tidak sengaja Saya hubungkan dengan VK praktis Dengan harapan apa? Biar kembali ke sana Karena VK praktis itu ringkas Tapi Sempurna Semua yang membatalkan Dan semua hal yang Orang yang boleh berbuka 9 orang yang boleh berbuka puasa Yang ke delapan adalah Sembilan orang Sembilan orang yang tidak Ada sembilan orang yang tidak wajib berpuasa Kemudian ada sembilan hal yang membatalkan puasa Salah satu yang membatalkan puasa adalah Hilang akal Ingat VK praktis Coba kembali pada VK Kalau tidak salah hingga berapa itu? Yang ke Yang hilang akal Hilang akal Coba Saya orientasi dari pertama Yang membatalkan puasa Yang membatalkan puasa Masukkan satu ke salah satu Tulang kelima Memuntah dengan sesengaja Membatalkan puasa Kemudian setelah itu Bersenggama dengan sengaja Memang sebetulnya Kita itu romantun Seharusnya belajar VK puasa Maka tidak apa-apa dengan pertanyaan Kita perlu saja masalah puasa Bersenggama dengan sengaja Biarpun tanpa keluar mani Kemudian keluar mani Biarpun tanpa senggama dengan sengaja Setelah itu yang membatalkan puasa adalah Hamil Yang membatalkan puasa adalah Haid dan Nifas Haid dan Nifas Dapat berapa? Enam Kemudian ada lagi yang membatalkan puasa Ada dua pasang Satu tidak Haid dan Nifas melahirkan Tiga pasang Yang pertama adalah Memasukkan suatu ke salah satu Lebang lima Mulut Biar hafal Ini praktis ringan Masukkan suatu ke lubang mulut Lubang hidung Lubang teliga Lubang buang air kecil Lubang buang air besar Sama muntah dengan sengaja Dua Bersenggama dengan keluar mani Dua Tiga setelah itu Haid dan Nifas melahirkan Baru yang ke delapan adalah Hilang Akal Ingat tidak Yang ke sembilan adalah Murtad Tapi semua harus pakai keterangan Kalau tidak keterangan sesat Keterangannya Lahilang akal Ada tiga tingkatan Yang pertama Hilang akal Gila Mohon maaf Saya tidak bisa memberikan contoh Gila itu bagaimana sih? Ya gila Kalau ada orang puasa Kemudian gila Biarpun sebentar Gila Gila Saya nyontohin juga Gila Batal puasanya Biarpun gilanya Seben Gila beneran ya Bukan gila duit Gila beneran Biarpun sebentar Batal puasanya Nah Hilang akal Yang kedua ulama menyebutkan Pingsan dan ayan Ayan masuk pingsan Kalau orang pingsan Dan ayan Maka Puasanya Sah Asalkan Sempat Sadar Biarpun sebentar Di siang hari Contoh Pingsan Habis sahur Pingsan Bangun-bangun Isak Tidak sah Puasanya Tapi habis sahur Pingsan Kemudian Waktu tuhur Sadar Kaget Pingsan lagi Baru bangun Isak Maka Puasanya Sah Karena sempat sadar Biarpun sebentar Sebentar Nah Sebanyak ulama Menganyamakan Orang ayan Seperti itu Baik Kemudian Berarti Asalkan dia sempat sadar Ya Dianggap sah Karena ayan tuh tiba-tiba Tidak sadar begitu Kayak orang pingsan Kemudian setelah itu Tidur Tidur juga hilang akal Cuma kalau tidur Itu Biarpun tidurnya Sehari habis Saur Ketiduran Bangun-bangun Solat Isya Terawih Maka puasanya Tetap sah Karena tidur Hilang akal Yang tidak Membatalkan Puasa Mohon kembali Kepada fikir praktis Ini Ingat nanti Ini mudah Untuk dihafal nanti Atau video yang Sudah kami hadirkan Dalam fikir praktis Wallahu a'lam Bisa Sauri